Hei, yuk mari kita dengarkan cerita bersama Brovilemon Sebelum kita mendengarkan cerita asik Kasama kita, Yahoo! Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita kepada kita semua Tentang cerita dari Pulau Nias Yaitu cerita tentang asal usuh masyarakat Nias Jadi ini cerita dari tukuran-tukuran tradisi misan Dan juga ini bisa dikatakan sebelumnya Karena sudah berdasarkan penelitian Cerita asal usuh masyarakat Nias Nah, berdasarkan tukuran milisan Atau yang dikuturkan oleh para leluhum kita Tapi sebelumnya Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman semua Menurut teman-teman semua Asal usuh masyarakat Nias yang teman-teman dengar itu dari mana? Bisa komen di bawah ini ya Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Biar kita saling berbagi ya Jadi, cerita yang saya dengar Dan juga yang saya baca Ini bisa kita berbagi juga ya Apa yang menurut pandangan kita Dengan share di bawah ini Nah, menurut yang saya dengar Dari yang ditutupkan oleh para leluhur kita Bahwa Onomiha itu diturunkan dari langit Bagaimana yang masuk akal? Makanya itu ada yang disebut Nah, cerita seengkarnya ini bisa kita baca di dalam buku Buku yang saya rekomendasikan kepada kita semua Yaitu buku asal usuh masyarakat Nias Ini merupakan satu interpretasi dari Pastor Johannes Nah, cerita yang lain Ya, satu cerita ini Sudah berdasarkan penelitian Ya, dan bisa dikatakan ini cerita ini ya Berdasarkan penelitian dari Dari peneliti Dari Jerman Dan juga ada Beberapa tim Mengatakan bahwa Orang Nias itu Memiliki DNA yang sama dengan Taiwan Dan bukan hanya Taiwan Yang penting yang paling mencolok Taiwan Dan ada beberapa yang mirip Seperti Thailand Vietnam Meliti dan bahkan juga Dayak Ya, atau Kalimantan Nah Ini Memang memuji Saya juga katakan Bahwa Itu betul Tidak hanya Asal Mungkin yang tadi Yang kita dengar Dari langit Kita pasti berpikir Oh, tidak masuk ke bagaimana Turun dari langit Tapi Teman-teman tahu bahwa Beberapa juga daerah Ada yang menentu bahwa Leluhun itu turun dari langit Ya Seperti kita Katakan bahwa Ya, leluhun pertama itu Turun dari langit Ada yang jatuh Di atas bumi Ada yang jatuh Di Laut Itu yang disebut Hantu Ada yang jatuh Di dalam Tanah Dan yang berhasil hidup itu Ada yang hidup Nah Kalau dilihat dari Jejak juga Katanya migrasi pertama Di pulangnya sini Hidup di atas pohon Dan Di dalam Gua Ini Versi yang saya dengar Pengalaman Dan juga Beberapa buku yang saya baca Teman-teman bisa membaca Buku Asal-usul masyarakatnya Karya dari Pastor Johannes Dan juga Ada buku yang lain Sebagai hasil Dari seminar Yang berjudul Kenali asal-usul Di dalam buku itu Kita akan melihat Sesila tertua Di keklaunnya Saya pernah ditulis Di buku Kenali asal-usulmu Dengan harga Dengan harga Bisa nanti Cet di nomor Di bawah ini Juga buku asal-usul Oke Nah sekarang Bagi Bapak ibu yang mau rukis Cerita berikutnya Silahkan Komen di bawah ini Kita akan berbagi bersama Dan jangan lupa tulis komentar Teman-teman Menurut teman-teman Asal-usul masyarakatnya Sudah dari mana Silahkan Komen di bawah ini Salam dari saya Salam Dari Lemon dulu Salam lesari Salam keabadian Selamat menurut teman-teman Selamat menurut teman-teman selamat menikmati